Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menarik sekali artikel itu sih kira Kalimat yang Suhail bin Amr Utusan Quraish Keberatan itu Adalah satu Bismillahirrahmanirrahim Kata Suhail bin Amr Saya tidak kenal al-Rahman Saya tidak kenal al-Rahim ya Muhammad Tulislah sebagaimana biasa kita tulis Tulislah Bismillahirrahmanirrahim Jadi orang Quraish itu kalau menulis perjanjian itu Bukan Bismillahirrahmanirrahim Karena mereka merasa Tidak kenal siapa al-Rahman Tidak kenal siapa al-Rahim Tapi kalau Allah mereka kenal Mereka tahu Allah itu pencipta Sedangkan yang mereka sembah Lata uzah manat hubal Itu mereka sembah dalam rangka Untuk menjadi perantara kepada Allah Kalau minta sama Allah Kata mereka susah kabulnya Tapi kalau minta sama lata uzah manat hubal Mereka yang akan memintakan kepada Kepada Allah Jadi kata Suhail bin Amr Saya tidak kenal al-Rahman Saya tidak kenal al-Rahim Tulislah sebagaimana kita tulis Bismillahirrahmanirrahim Tidak pakai Ahya wa amud Jadi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu Ya Allah Kemudian Kalimat kedua yang Keberatan Suhail bin Amr Berbunyi Ini adalah perjanjian Antara Muhammad Rasulullah Dengan Suhail bin Amr Wakil Quraysh Kata Suhail bin Amr Ya Muhammad Kalau saya mengakui Engkau Rasulullah Saya tidak akan Memerangi engkau Justru persoalan kita adalah Karena saya tidak mengakui Engkau itu salah Allah Maka hapuslah itu Ganti dengan biasa Yang kita tulis Muhammad bin Abdillah Dan Suhail bin Amr Rasulullah Assalam Ketika Suhail bin Amr Datang itu Sudah mengatakan Nama yang baik Suhail itu artinya Sahal yang Ditaskir Tasgir itu Isim tasgir itu Dalam bahasa Arab Adalah bentuk Kecil Mungil Sayang Sahal jadi Suhail Khalid jadi Khuailid Kalau Hassan jadi Hussein Hussein itu artinya Hassan kecil Nah itu Isim tasgir itu Menunjukkan Kalau Benda itu Menunjukkan Mungil Masjid itu masjid Masjid kecil? Masjid kecil? Bukan Mushollah Mushollah itu Kalau bahasa Arab Tempat sholat Yang bentuknya Tanah lapang Biasanya Bahasa Arabnya Masjid kecil itu Mushaijid Kalau dikatakan Mushaijid itu berarti Masjidnya Mungil cantik Jumat Nah Kalau Jundun 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 Kalau ada orang Rasul itu kalau Manggil Usman Apa? Usaiman Itu menunjukkan sayang Kalau Amr Dipanggil Umair Nah itu untuk Menunjukkan sayang Kalau orang Menunjukkan sayang Suhail ini Sahal Gampang Yang Dimungilkan Jadi Suhail Nah kata Kata Nabi Tentang Suhail bin Amr Quraish Mengirim utusan Yang akan Memudahkan Semua urusan Namanya Suhail bin Amr Karena Semangatnya Memudahkan Maka Nabi S.A.W Menjadi Memudahkan Di dalam Berunding itu tadi Satu Nama Tadi itu Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Ali Itu kan yang Nulis Taskah Disuruh Menghapus Ar-Rahmanirrahim Gak mau Maka Rasulullah Yang kemudian Minta ditunjukkan Yang mana Ar-Rahmanirrahim Beliau yang Menghapus Disuruh Menghapus Muhammad Rasulullah Sayyidina Ali Juga gak mau Terus Ditunjukkan Mana Muhammad Rasulullah Dan kekalahannya Bukan disitu Kalau kemudian Mau dilihat Sebagai kekalahan Perjanjian pertama Pencatan Muhammad Dan Rombongannya Yang satu itu Kan Tidak jadi Melakukan umroh Tahun ini Tidak jadi Berhaji tahun ini Tetapi pulang Untuk Datang lagi Tahun depan Itu sudah kekalahan lagi Kekalahan lagi Kenapa Harusnya sudah Tahun ini Sahabat itu Sudah semangat sekali Semuanya Ya pulang Berangkat lagi Tahun depan Yang kedua Gencatan senjata Sepuluh tahun Ya Menghajar Abu Sufyan Kapan Lama nunggunya Sepuluh tahun Tiga Kalau ada Orang masuk Islam Di Makkah Kemudian Pergi ke Madinah Harus dikembalikan Ke Makkah Kalau ada orang Madinah Murtad Lari ke Makkah Tidak harus Dikembalikan Ke Madinah Itu kan Dalam Dohernya Semua isi Perjanjian Hudaybiyah Itu Kalah Jadi bukan Cuma tujuh kata Kalahnya itu Banyak kata Kalau dipandang Sebagai kekalahan Tetapi Ada hikmah-hikmah Besar Di balik itu Yang Yang menguji iman Para sahabat Nabi Nah terkait dengan Piagam Jakarta Perjuangan para ulama kita Luar biasa Jadi Hari ini orang itu Ketika menyebut Pancasila Mengidentikan dengan Soekarno Sebuah kesalahan Soekarno itu Pancasila Iya Istilah Pancasila Dari Muhammad Yamin Soekarno bikin Pancasila Tapi Pancasilanya Soekarno itu Semuanya cuma Satu kata Nasionalisme Internasionalisme Sosialisme Gitu Jadi Pancasila dan Soekarno ini Semuanya satu kata Iya Satu kata Yang dia sampaikan Di sidang BPUPKI itu Semuanya satu kata Kemudian Muhammad Yamin Juga punya Pancasila Kayak Soekarno Cuma bahasa Indonesia Kerakyatan Kemudian Apa dia Katanya Kebangsaan Terus apa Apa gitu Itu juga Lima Pancasilanya Muhammad Yamin Itu Bahasa Melayu Tapi Semuanya Satu kata Semuanya Nah Istilah Pancasila Berasal dari Muhammad Yamin Lalu diminta Sama Soekarno Kanda Saya boleh minta Istilah itu Bagus sekali Apa yang kanda minta Nanti ketika Negara Indonesia ini Lahir dan berdiri Kata Muhammad Yamin Boleh silahkan Anda pakai Saya cuma minta Keabadian Wow Gimana caranya itu Minta keabadian Maka disepakatilah Wajah Salah satu manusia Yang paling legendaris Dalam sejarah Indonesia Itu Dilukis Dengan model Wajahnya Muhammad Yamin Siapa itu Gajah Mada Jadi kalau kita lihat Wajah rekaan Tentang Gajah Mada Di buku PSPB Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Dan buku-buku yang lain Itu semuanya adalah wajah Muhammad Yamin Diakukan sebagai wajahnya Gajah Mada Jadi Gajah Yamin Sebenarnya Inilah Yang namanya Konspirasi sejarah Itu begitu Terus Nah Yang Pancasila Yang kita dapati sekarang ini Dari siapa Ini dari Para ulama Ada Kibagus Hatiku Dari Muhammadiyah Ada Abdul Wahid Hashim Dari NU Ada Beberapa tokoh-tokoh yang lain Termasuk gurunya Soekarno Ahmad Hassan Dari Bandung Itu memberikan Masukan-masukan Maka jadilah Lima Sila Yang ini Menurut Keterangan dari Mr. Kasman Simotimejo Itu diperas dari Makasidu Syariah Adorulia Jadi kalau ditanya Siapa perumus Pancasilanya Indonesia Itu jawaban yang paling tepat adalah Imam Asyatibi Imam Asyatibi itu merumuskan Tujuan syariah Tujuan syariah Satu Ada tujuan Daruryat Makasid Daruryat Itu ada lima Kata beliau Tujuan darurat Tujuan primer Dari syariah itu ada lima Satu Hibduddin Menjaga agama Diterjemahkan oleh para Ulama kita menjadi Ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan syariah Islam Bagi pemuluk-pemuluknya Yang kedua Hibdun nafas Menjaga jiwa Diterjemahkan dengan Kemanusiaan Yang ada dan berada Yang ketiga Hibdun nasel Menjaga Kelangsungan Keturunan Diterjemahkan menjadi Persatuan Indonesia Yang keempat Hibdun akal Menjaga akal Diterjemahkan menjadi Hikmat kebijaksanaan Dalam perusahaan Perakilan Yang kelima Hibdun mal Menjaga harta hak milik Diterjemahkan menjadi Keadilan sosial Jadi Siapa promosnya Kalau kata Mr. Kasman Singodimoja itu Ibu bisa tibi Itu yang kemudian Dibahasa Indonesia Kan dalam Konteks keindonesiaan Menjadi Pancasila Itulah yang kemudian Lahir sebagai Biagam Jakarta Ini rungusan para ulama Jadi kalau sekarang Mengatakan Pancasila ini Sama sekali Diametral tabrakan Dengan Islam Kita ahistoris Kita ahistoris Sebab ini adalah Hasil rumusan Para ulama kita Nah Kemudian disitu Kalau kita lihat Ada Namanya Gerungan Saul Samuel Jakobus Ratu Langi Bersama Dr. Leimena Itu datang Kepada Muhammad Hatta Kata mereka Kalau Pancasilanya Sebagai dasar negara Masih seperti itu Kami Indonesia Timur Merasa Tidak pada tempatnya Bergabung dengan Indonesia Harta ketakutan sekali Dengan kalimat itu Itu kan ancaman Separatis Jadi Indonesia Timur Akan berpisah Kalau ada kalimat Dengan kewajiban Menjelangkan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Mereka mendesak Harta mengganti Kalimat itu Maka harta menghadap Para ulama itu Haji Agus Salim Terus Kibagus Hati Kusumo Terus Juga ada Abdul Wahid Hashim Bapaknya Gus Dur Itu kemudian Sambil nangis-nangis Harta mengatakan Para Kiai saya Enggak kuat Kalau Membayangkan Indonesia Ini terpecah-pecah Bisakah Dirumuskan Satu kalimat Untuk Menjadikan Mereka tetap bisa Bergabung dengan Indonesia Maka Oleh para ulama Dirumuskan kembali Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Meskipun secara bahasa Indonesia Agak salah Harusnya Ketuhan yang Maha Esa'an Kalau saya sih Senengnya ketuhan yang Maha Esa'an Yang Maha Esa Tuhannya Bukan ketuhanannya kan Iya Ketuhan yang Maha Esa'an Gitu Ini persoalan bahasa Gitu ya Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu Luar biasa Perjuangan ulama Maknanya hadihit Tauhid Ini adalah Tauhid Gitu Tapi Iya Saya heran juga Teman-teman Hindu Bisa menerima Gitu ya Heran juga Teman-teman Kristen Bisa menerima Heran juga Teman-teman Buddha Bisa menerima Dari yang Tuhannya banyak Tuhannya tiga Sampai yang Tuhannya Gak jelas siapa Gitu ya Itu menerima Yang namanya Tuhanan yang Maha Esa Itu sudah Satu nikmat juga Bagi kita Gitu Satu nikmat juga Bagi kita Nah Saya kira Tugas penting Selanjutnya adalah Memaknai itu Jadi kalau kita Memperjuangkan Guyonan dulu Mau kembali kemana Piagam Jakarta Apa Piagam Madinah Kalau Piagam Madinah Bukan Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Itu kan Piagam Jakarta Kalau Piagam Madinah Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Aturan agama Masing-masing Bagi pemeluk Agama masing-masing Itu lebih berat Di orang Kristen Pakai syariat Injil Dan Taurat Susah itu Berat buat mereka Yang Hindu Harus pakai Aturan Weda Semuanya Repot Karena berat Buat mereka Padahal Kalau kita lihat Piagam Madinah Bunyinya Yahudi Bani Auf Bani Nadir Bani Kainoko Bani Kurendah Adalah Satu bangsa Bagi diri mereka sendiri Kemudian nanti Yahudi Bani Auf Tapi nanti Satu Bani Amr Jadi setiap Setiap Ini ya Setiap Setiap Suku itu Ada Pasalnya tersendiri Bersama-sama Haknya Dengan Seluruh Penduduk Madinah Di antara Kau muslimin Yang muhajirin Maupun ansar Untuk Membela Madinah Jika Diserang Yahudi Bani Auf Mempunyai hak Untuk berhukum Dengan Taurat mereka Dan jika ada Persisian antara Salah satu Di antara mereka Dengan Seorang muslim Maka Barulah urusan itu Dibawa kepada Muhammad Sallallahu Sallam Itu Klausul-klausulnya Kan begitu Jadi Ada satu Gambaran bagi kita Tentang Seperti apa Negara Madinah Pada masa Rasulullah Sallam Ada Jadi Adapi agama Madinah Itu Ternyata adalah Kewajiban dengan Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan agama Masing-masing Bagi Masing-masing Pembelumnya Nah Saya kira Cukup bijak Tadi Artikel itu Dengan mengaitkan Hal tersebut Meskipun tidak cukup Bagi kita Untuk hanya Bersandar Pada Inilah Apa namanya Inilah Toleransi Umat Islam Yang sangat besar Di Sebuah negara Bernama Indonesia Bagi Kita semuanya Memperjuangkan Islam ini Seperti yang dikatakan Buya Muhammad Nasir Dulu di Masyumi Bagian Penting dari Perjuangan itu Adalah Memusyawarakannya Dengan seluruh Rakyat Indonesia Kita tahu Kata belia Menjalankan Agama ini Dalam kehidupan Bernegara Juga adalah Perintah Allah Tapi Perintah Allah Kalau mengenai Pelaksanaannya juga Mengenai Atau berdampak Pada orang lain Maka orang lain itu Harus diajak Bermusyawarak Sampai mereka faham Bahwa perintah Allah Itu pasti baik Seperti Nabi Ibrahim Bermimpi Tiga kali berturut-turut Menyebelih putranya Beliau tidak langsung Ambil pisau Apa yang beliau lakukan? Bermusyawarak Dulu Fagdur Madhah Tarah Coba kemukakan Apa yang menjadi pendapatmu Padahal dia yakin Itu perintah Allah Ini perintah Allah Kan gak langsung begitu Tapi diajak Berdialog Berdiskusi Sampai kemudian Sang anak ini Berada dalam keadaan Ridha terhadap Perintah Allah Tersebut sejak Semula Jadi ada proses Bermusyawarak Yang sangat Baik Yang dicontohkan Ibrahim Ibrahim itu yakin Yang namanya Menyembeli anaknya Ini perintah Allah Sebagaimana Kata Buya Muhammad Tasir Saya ini yakin Menjalankan agama Dalam kehidupan Belegara Ini perintah Allah Tapi Kalau Ibrahim Saja berunding Dengan putranya Bermusyawarak Maka saya juga Akan bermusyawarak Dengan Seluruh rakyat Indonesia Itu garis perjuangan Masyumi dulu Begitu Demikian Allah Amin Assalamuala Assalamuala